Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang saya ada di taikun bekas penjara sentral ikuti terus video ini karena saya akan menjelaskan sejarah penjara taikun di sentral ini kita mulai masuk ya bekas kantor polisi pusat hongkong yang terletak di ujung timur hollywood route di sentral hongkong telah dibangun kembali menjadi tujuan budaya dan belanja yang umumnya disebut taikun taikun terdiri dari tiga monumen yang dinyatakan bekas kantor polisi pusat bekas magistrasi pusat dan penjara Victoria bekas kompleks kantor polisi pusat dibangun antara tahun 1841 dan 1925 terdiri dari 16 bangunan bersejarah yang dikelompokkan di bawah bekas kantor polisi pusat bekas kehakiman pusat dan penjara Victoria sebagian besar arsitekturnya kolonial bersejarah kota telah dibulldoser untuk pembangunan sebelum pemerintah Inggris menyerahkannya kembali ke China pada tahun 1997 bangunan pertama di kompleks bekas kantor polisi pusat adalah rumah hakim dengan peluk penjara yang dibangun pada 9 Agustus 1841 pada tahun 1899 bekas penjara pusat berganti nama menjadi penjara Victoria atau penjara Victoria situs ini mengalami banyak perluasan dan rekonstruksi selama abad berikutnya pada tahun 1862 jumlah tahanan meningkat menjadi 650 oleh karena itu pemerintah memutuskan untuk mengembangkan tanah di dekatnya rangkaian senyawa tersebut kemudian membentuk taikun ketika penjara Victoria dinonaktifkan pada tahun 2006 kompleks tersebut menyelesaikan misinya sebagai organisasi penegak hukum untuk Hong Kong pada tahun 1867 diplomat dan negarawan Cina selama dinasti King Kuo Song Tao bersama timnya melewati Hong Kong pada bulan Desember saat perjalanan mereka ke Inggris Raya sementara itu mereka mengunjungi kantor polisi pusat dan Guo telah menuliskan situasi di dalam penjara dalam jurnalnya ini mau melarikan diri ini jumlahnya ia menyebutkan bahwa penjara Victoria adalah sebuah bangunan tiga lantai tahanan yang melakukan kejahatan paling serius akan dikunci di tingkat atas gedung tersebut pada tahun 2008 pemerintah SAR Hong Kong bermitra dengan klub joki Hong Kong untuk melestarikan dan merevitalisasi kompleks tersebut proyek revitalisasi ini merupakan salah proyek revitalisasi yang paling signifikan dan termahal di Hong Kong ini telah dipimpin oleh klub joki Hong Kong dalam kemitraan dengan pemerintah Hong Kong SAR proyek 1,8 miliar dolar Hong Kong dikonseptualisasikan pada 2007 dan pekerjaan konservasi dimulai pada 2011 lembaga amal Hong Kong joki club telah menghabiskan lebih dari 3,7 miliar dolar Hong Kong sejauh ini sejak 2011 hingga Mei 2018 konversi selesai secara bertahap pekerjaan mengalami kemunduran ketika dinding dan atap runtuh pada tahun 2016 Departemen Bangunan menutup subkontraktor yang dianggap bertanggung jawab atas kecelakaan itu yang dilaporkan dipicu oleh kegagalan dermaga batu bata yang telah dirusak secara struktural taikun dibuka kembali sebagian untuk umum pada Mei 2018 ini mungkin tempat makan dulu terima kasih telah menerima kasih telah menonton ini tempat duduk buat makan narapidananya kayanya penjaranya enak enak kayanya ini lokernya ada lokernya ya ini loker narapidanya oh gini penjaranya gini udah gitu penjaranya ini loker narapidanya ibu Oh, ini bagi narapidana yang hamil. Buat narapidana yang hamil mungkin ya. Masaklah. Ini apa saja yang dilakukan. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga terhibur. Jangan lupa tonton video saya selanjutnya ya. Jangan lupa komen dan subscribe. Selamat menikmati. Selamat menikmati.